Kita harus self-respect, self-respect itu menghargai diri kita apapun itu adanya, di apapun situasinya kita harus, Allah itu menganugerahkan kita segala keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat beberapa pendapat dari para filosof tentang Bible Glycery. Yang pertama misalnya, dari Paulo Cuirho. Kata Cuirho, saat engkau berkata iya kepada orang lain, pastikan engkau tidak berkata tidak kepada dirimu. Jadi, kalau memang kita ingin mengembirakan orang lain, pastikan itu memang keinginan kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena motifnya hanya untuk orang lain saja. Tapi itu memang kebutuhan kita, keinginan kita, kepentingan kita. Jangan sampai keluar bilang iya, di dalam sebenarnya tidak. Ini dalam pergaulan sehari-hari, seperti iwoh-pekewoh tadi, atau bahasa-bahasi, itu kan sering. Padahal harusnya kita bilang iya, tapi kita bilang tidak, atau sebaliknya. Itu kemungkinan kita akan menyesal sendiri karena menipu diri. Padahal-kadang kan kita misalnya, mari mas, sudah makan. Itu kan karena tidak enak kita bilang, sudah, padahal belum. Kita mau menjawab, belum tidak enak. Ya, akhirnya ya, kita tidak dapat makan gratis. Mungkin orang yang nawari kita juga kecewa, kalau tahu sebenarnya kita itu belum makan, cuma bilang sudah. Jadi, kalau memang iya, bilanglah ya. Kalau tidak, bilang tidak. Dilanjutkan oleh lausek. Kata lausek, pedulikan pikiran orang lain, dan engkau akan jadi tawanan yang mereka. Orang-orang pleasure ini tadi kan, yang diincar pandangan orang, pendapat orang, komentar orang. Ini kan yang kita kejar hari-hari ini. Kata lausek, ya sudah, kalau kamu fokusnya ke situ, ya kamu akan selalu jadi tawanannya orang lain. Dilanjutkan oleh lausek, ketika seseorang percaya diri, ia tidak akan berusaha meyakinkan orang lain. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri, ia tidak memerlukan persetujuan orang lain. Ketika seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Jadi, kata lausek, kata lausek. Kalau kita percaya diri, kalau kita yakin dengan kebenaran-kebenaran kita, kebaikan-kebaikan kita, kita itu tidak butuh disetujui orang lain. Mengapa kita masih perlu pengakuan, kita masih perlu persetujuan orang lain, kemungkinan kita masih belum yakin benar-benar dengan kebenaran kita. Kalau kita sudah yakin benar, itu kan kita tidak perlu didukung orang lain. Saya tahu benar kok, kan selesai. Kalau kita masih nunggu orang setuju, kita masih nunggu orang sepakat, kemungkinan kita belum yakin. Kalau sudah percaya, ya sudah. Tidak butuh lagi kita keyakinan-keyakinan yang dukungan-dukungan dari orang lain. Kalau kita sudah nyaman, kita juga tidak butuh disetujui orang lain. Kalau saya sukanya ini kok, ya sudah. Orang menganggapnya, wah anak muda kok begitu. Saya nyamannya ini. Jadi tidak butuh disetujui orang lain. Kita gelisah dengan komentar orang, tidak disetujui orang itu, karena mungkin kita belum mantep, belum yakin dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, kata lause, seluruh dunia akan menerima kita. Sebaliknya, kita sendiri tidak menerima diri kita, bagaimana yang lain bisa menerima. Kalau kita tidak terima diri kita, kan kita menampilkan versi yang berbeda. Diri kita yang terjadi hilang, tidak mungkin orang tahu. Jadi mengikuti lause, teman-teman, ya. Jalan untuk agar tidak jatuh pada pelisar. Tentang hal-hal yang kita sudah mantep, yakin, bener-bener percaya, jangan terlalu gelisah. Saya yakin kok ini benar, Pak. Ya biar saja teman-teman melakukan apa, berkomentar apa. Menurut saya yang baik ya seperti ini. Nah ini bayangnya lalu. Boleh disambungkan dengan pandangannya Aesop. Aesop ini filosof era Helenisme Yunani yang terkenal sekali dengan karyanya dalam bentuk fabel. Cerita-cerita bingatan. Dia punya kalimat. Kalau engkau mencoba menyenangkan semua orang, sebenarnya engkau tidak menyenangkan siapapun. Pak, saya ingin mengembirakan semua orang. Itu jatuhnya kamu tidak mengembirakan siapapun. Kenapa? Tidak mungkin kamu bisa mengembirakan semua orang itu. Tidak mungkin kita bisa ditetujui semua orang. Akan selalu ada orang yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Tidak cocok, tidak setuju dengan yang kita jalankan. Jadi, kalau kita mencoba menyenangkan semua orang, jatuhnya adalah tidak ada satupun orang yang kita senangkan. Karena hidup ini dinami. Jadi, jangan bercita-cita memuaskan semua orang. Kalian tidak akan jalan nanti. Begitu kalian putuskan, saya melakukan ini, Pak. Ini menyenangkan semua orang. Terus pasti ketemu, eh ternyata kelompok ini tidak suka. Kalau begitu, saya memutuskan yang ini saja. Kelompok ini tadi suka. Eh, tapi gantian yang ini yang tidak suka. Dan kita tidak akan menyenangkan siapapun pada akhirnya. Kalau misi kita adalah menyenangkan semua orang. Makanya Aristoteles memutuskan, kalau tidak mau dikomentari, tidak mau dikritik, kalau kita sangat peduli dengan komentarnya orang, ya sudah. Satu-satunya jalan, kata Aristoteles, untuk menghindari kritik adalah, jangan melakukan apapun, jangan berkata apapun, dan jangan menjadi apapun. Jadi, kalau kita hidup dengan standar komentarnya orang. Karena pasti kita akan ketemu komentar pahit, komentar orang tidak suka, komentar orang tidak nyaman, meskipun juga pasti ada orang yang suka, orang yang nyaman dengan kita. Tapi, ketidaksukaan itu pasti ada. Orang manusia itu macam-macam. Jadi, jangan menghindari kritik. Kita itu manusia tidak sempurna, dan sangat mungkin salah. Kalau bahasa agamanya, tempatnya salah dan alpah. Berarti apa? Alhamdulillah kalau ada yang kritik, membantu kita mukha sabah. Jangan menghindari kritik. Kalau teman-teman, Pak, pokoknya saya tidak mau dikritik. Saya ingin pasti semua orang setuju benar. Kata Aristoteles, kalau begitu kamu diam saja. Tidak usah melakukan apa-apa, tidak usah ngomong apa-apa, dan tidak usah jadi apa-apa. Aman sudah tidak ada yang komentar. Tapi ya, kita tidak berkembang. Jadi, kita tidak jadi manusia yang sejati. Tidak jadi manusia yang otentik. Jadi, ini gambaran ya. Bagaimana para filosof juga mengkritisi mentalitas yang sifatnya people pleaser tadi. Jadi, menggadaikan jati diri kita demi hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini ada satu quote lagi yang menurut saya menarik. Berkata iya, untuk sesuatu yang tidak ingin engkau lakukan, itu sebenarnya bukan menyenangkan orang lain. Tapi, sekedar menghindar dari rasa tidak nyaman yang datang saat berkata tidak. Tapi, kalau teman-teman merasa, sungkan pak, mau bantah, mau bilang tidak, akhirnya kita iakan saja, apapun, itu sebenarnya tidak menyenangkan orang lain. Tapi, sekedar menghindari rasa tidak enak kita saja. Jangan dikira itu kepentingan kesenangannya orang lain. Tapi, kepentingan egois kita agar tidak merasa tidak nyaman. Nah, ini beberapa quotes-quotes, filosofi-filosofi tentang people pleaser. Bagaimana kita jangan sampai jadi orang yang tidak punya jati diri, tenggelam saja, menjalani hidup dalam rangka menghidupkan prinsip-prinsip orang lain, biar orang lain senang. Kita sekarang masuk ke strategi-strategi kita. Bagaimana biar kita tidak jatuh pada aspek-aspek people pleaser tadi. Yang pertama, pastinya kita harus self-respect. Self-respect itu menghargai diri kita. Apapun itu adanya, di apapun situasinya kita hargai. Allah itu menganugerahkan kita segala keistimewaan, segala kekhususan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh semua makhluk yang lain. Bahkan siapapun kita. Termasuk kalau kita merasa, Pak, saya ini apa sih? Pak, saya ini bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Tidak. Kita semua ini siapa-siapa dan apa-apa. Kalau teman-teman merasa secara sesungguhnya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ini kemungkinan teman-teman menyembunyikan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah atau tidak ngaku bahwa kita ini sudah diberi aneka ragam nikmat oleh Allah. hadirnya kita di muka bumi ini sebagai manusia yang berkesadaran itu saja sudah anugerah yang luar biasa. Yang tidak diberikan pada semua makhluk yang lain. Jadi, yang pertama penting self-respect. Menghargai diri. Kalau sudah begitu, ayo membangun self-esteem. Self-esteem itu kebanggaan diri. Bahwa aku ini sesuatu. Bahwa aku ini punya kelebihan-kelebihan. Mungkin aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi aku masih punya ini dan punya itu. Jadi, namanya self-esteem. Bangga dengan diri kita. Kalau sudah sampai pada titik self-esteem, kemungkinan akan melahir dengan sendirinya self-confidence. Percaya diri. Bahwa aku bisa kok, aku mampu kok, aku ini punya kok. Aku juga bukan orang sembarangan. Tidak ada orang itu yang sembarangan. Setiap orang istimewa khusus. Nah, ini rasa percaya diri. Nanti akan jadi kunci kebelakan. Kalau kita sudah bisa percaya diri, selanjutnya adalah self-assertion. Self-assertion itu penegasan diri. Maksudnya apa? Kita ikuti pandangan kita, keinginan kita, kita akui apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Ini namanya self-assertion. Kalau kita setuju, ya bilang setuju. Kalau kita merasa tidak nyaman, kita bilang saya tidak nyaman dengan itu. Saya senang dengan itu. Saya tidak suka dengan yang seperti itu. Ini namanya self-assertion. Tidak karena khawatir orang lain marah, ingin orang lain senang. Akhirnya kita harusnya tidak suka, bilang suka. Atau sebaliknya. Nah, ini berarti kita tidak mampu self-assertion. Kalau sudah bisa self-assertion, saatnya kita bangun diri kita untuk mampu self-reliance. Self-reliance itu bersandar pada diri kita sendiri, mandiri, tidak tergantung. Nah, kalau ini butuh proses, butuh usaha. jadi self-reliance itu berarti, ya sudah, kalau demi kebenaran, kebaikan, prinsip-prinsip yang saya yakini, kemudian orang tidak suka dengan saya, atau meninggalkan saya, ya tidak masalah. Aku bisa kok mengandalkan diriku sendiri. Nah, ini namanya self-reliance. Jadi, kemandirian kita akan membantu kita untuk tidak punya pleasure attitude, tidak punya mental yang hanya asal orang lain senang, asal bapak senang, atau yes, men. tapi kita jadi orang yang self-confident, self-assertion, dan self-reliance. Percaya diri, mampu menegaskan diri sendiri, dan kuat bersandar pada diri sendiri. Tidak tergantung pada orang lain. Kalau orang lain mau bergantung pada kita, monggo kita bisa memberikan kebahagiaan, kekembiraan pada mereka. Tapi kalau mereka tidak suka, tidak setuju dengan prinsip-prinsip kita, ya silahkan. Ini namanya self-reliance. Jadi, ini prinsip-prinsip, ya kalau saya baca cepat seperti ini, rasanya mudah, ya. Self-respect, self-esteem, self-confidence, self-assertion, self-reliance. Tapi ini menghidupkannya, ya pelan-pelan, setahap demi setahap. Paling tidak, semoga teman-teman sudah mampu, kalau sekedar self-respect. Dan self-esteem. Untuk self-esteem ini tinggal dicari keistimewaan-keistimewaan kita, biar teman-teman tidak merasa saya itu isinya kekurangan semua. Kok Pak? Saya tidak ada lebihnya. Ah, pasti ada. Bahkan kesehatan yang selama ini kita nyam itu, ya kebanggaan tersendiri. Banyak orang yang sakit, misalnya. Bahkan, semangat kita untuk belajar malam hari ini, misalnya, mau ikut ngaji, itu kan juga kelebihan. Banyak orang yang sudah tidak mau belajar lagi, merasa dia sudah pasti benar. Oh, berarti, Alhamdulillah Pak yang saya ini masih mau belajar. Oh, itu kan sebentuk kebanggaan. Ternyata saya juga ada baiknya. Nah, ini membangun self-esteem. Kalau sudah begitu, kita self-confidence, percaya diri. Ah, saya yang sudah bolak-balik itu ngaji filsafat, bisa lah. Kalau sekedar berpendapat, berkomentar, misalnya. Ah, ini namanya self-confidence. Alhamdulillah, kalau bisa lanjut, self-assertion dan self-reliance. Tapi untuk dua ini, ya memang butuh proses. Jadi, ini tahap-tahap ketika kita ingin melawan attitude pleasure. jadi melawan perilaku yang hanya ingin menyenangkan orang lain. selamat menikmati. Terima kasih.